Nah wa ta'ala nurunkan ayat untuk menjawab perkataan orang kafir tadi Bagaimana tulang udah hancur, kok bisa dibangkitin lagi Gak masuk di akal kayaknya Orang-orang yang hatinya iman goyang juga bilang Bener juga omongan itu orang kafir Bagaimana caranya Tuhan Bisa menghidupin lagi tulang yang tulang-ulang udah hancur Sekarang teknologi bagaimana tuh Secara sens, bagaimana caranya Allah jawab simple Apakah manusia gak melihat Kami menciptakan manusia menutpatin Dari benih Dari air Setitik air Yang menjijikan Yang keluar dari kemaluan Tempat kotoran Kemaluan itu tempat kotoran Manusia gak sadar Ketahu Allah Kami menciptakan kata Allah Dari titik nutfah Penih Kami menciptakan kata Allah Kami menciptakan kata Allah Kami menciptakan kata Allah Al-Fatihah 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 Kalau ada ucapan Rasulullah SAW yang mirip-mirip syair, itu kebetulan saja. Bukan dengan sengaja Rasulullah mengucapkan syair. Bersyair enggak, Rasulullah enggak bersyair. Karena syair ini, Al-Quran ini wahyu. Wahyu ini pasti benar atau mungkin benar? Coba, pasti benar atau mungkin benar? Pasti benar. Al-Quran ini isinya bukan imajinasi. Al-Quran ini isinya bukan fantasi. Beda syair. Yang namanya syair itu pujian-pujian. Kadang-kadang isinya banyak imajinasinya. Banyak fantasinya. Banyak yang dilebih-lebihin kata-katanya. Al-Quran enggak ada. Setiap huruf dalam Al-Quran itu syarat dengan ma'adan pasti benar. Enggak ada imajinasi dalam Al-Quran. Semua yang ada dalam Al-Quran pasti benar. Semuanya fakta. Karena semua datangnya dari Allah SWT. Kalau syair enggak seperti itu. Syir ada yang bagus, ada yang enggak. Dan syir banyak yang terbangun di atas imajinasi. Apalagi orang kalau bikin syair-syair soal cinta. Waduh, makin dalam cintanya makin tinggi khoyalnya udah. Itu apa-apa enggak? Lihat aja lagu-lagu. Lagu-lagu syir itu lagu-lagu. Ada lagu-lagu syir. Asabaka iskun aurumita bi'ashubin. Tamahadihi illa sajiyatu mugramin. Ala faskini kasatin wagnili bi'zikri sulayma. Wal kalamil muna'ami. Agharu alaiha. Min thi agharu alaiha. Min thiabiha. Iza labisat hafauqo jismi muna'ami. Aku ini cemburu kepadanya. Aku cemburu kepada pakaiannya. Karena pakaiannya bisa menyentuh kulitnya yang lembut. Aku cemburu kepada gelas. Ujung bibir gelas. Agharu alaiha. Aku cemburu kepada ujung bibir gelas. Kenapa? Karena ujung-ujung bibir gelas ketika dia sedang minum. Bibir gelas itu ujungnya bersentuhan dengan bibirnya. Waduh. Terus air itu. Dalam masa Arab. Aku cemburu dengan ayah ibunya ketika bisa bercakap-cakap dengannya. Waduh hampir segitunya. Terus air. Lebay pak agak. Lebay. Lebay. Udah kawin berantem urusannya. Gitu jatuh cinta. Wah lebay sih. Siir itu banyak unsur lebaynya. Siir itu banyak hiperbolanya. Siir itu banyak hal-hal yang seperti imajinasi. Hal-hal yang sifatnya fantasi. Itu banyak di siir. Al-Quran gak ada seperti itu. Al-Quran itu semuanya fakta. Semuanya pasti benar. Karena semua yang ada di Al-Quran datangnya dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Terus Al-Quran siir gak bagus? Gak juga. Siir ada yang bagus. Makanya bicara soal siir. Itu Sayyidina Imam Syafi'i. Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan. Siir itu. As-Syi'ru kalam. Fal-kalam minhu hasan wa minhu gebih. Atau dalam riwayat lain yang saya pernah dengar. Hasan hu hasan wa gebih wa gebih. Kalau ada pertanyaan siir bagus apa gak bagus? Gak bisa dipukurata. Yang namanya baik-baik siir itu gak bisa bagus. Dia kalam. Katanya Imam Syafi'i. Dia adalah ucapan. Kalau ucapan manusia ada yang bagus gak? Ada. Ada yang jelek gak? Maka hasan hu hasan. Yang bagusnya kita bilang bagus. Yang jeleknya kita bilang aja. Jelek. Siir kalau muji Rasulullah bagus gak? Bagus. Kita baca maulid nih. Dia ulama siir dari awal ke akhir. Isinya muji Rasulullah. Allah wa alihi wa alihi wa alihi wa sallam. Bagus. Siir isinya. Pornografi. Nyeritanya tentang badan perempuan. Jelek atau tidak? Eh jalan. Jadi kalau bicara hukum siir bagaimana? Siir itu gak bisa dipukurata. Inna mina shi'ri la hikmah. Dalam satu riwayat disebutkan. Sesungguhnya di antara siir itu ada yang mengandung hikmah. Banyak syair-syair yang bagus itu banyak. Imam Syafi'i itu sampai ada satu diwan. Diwan-diwan siir siir Imam Syafi'i sambil kumpul di dalam satu diwan. Itu luar biasa isinya. Nasihat-nasihat. Satu kitab segini tebal. Isinya syair-syair Imam Syafi'i. Bagus. Luar biasa. Isinya nasihat-nasihatnya luar biasa. Inna mina shi'ri la hikmah. Di antara siir ada yang mengandung hikmah. Tapi ya itu. Kata Imam Syafi'i. Kembali ke Imam Syafi'i. Siir itu kalam. Omongan manusia. Maka kalau bicara soal omongan manusia. Hassan hu Hassan. Yang bagus kita bilang bagus. Wa kabih hu kabih. Yang jelek kita bilang ya. Kira-kira jelas atau tidak. Dan ini berlaku nih. Hukum ini berlaku nih. Yang bagusnya dianggap bagus. Yang jeleknya dibilang jelek. Ini berlaku bukan hanya siir Arab aja. Termasuk siir Indonesia. Termasuk siir bahasa apa? Bahasa Cina. Bahasa Uganda. Bahasa mana lagi saudara. Pokoknya yang namanya siir itu yang bagus. Bagus. Untuk kebaikan. Isinya mengajak kebetatan. Bagus. Tapi kalau isinya mengajak kemahasihatan. Berarti jelek. Termasuk musik. Musik ini ada perdebatan keras. Di antara ulama. Tentang hukum musik. Anda gak mau masuk terlalu detail. Masalah hukum musik. Anda gak mau masuk terlalu detail. Ini pembahasan fitih. Butuh pembahasan tersendiri. Gak bisa sebentar. Kita bahas itu. Imam Ghazali juga panjang lebar. Bicara soal musik. Di kitabnya Hiya Ulumuddin. Tapi pada kesimpulan akhirnya. Anak-anak cenderung kepada pendapat ulama. Yang di zaman ini. Yang relevan. Yang saat ini di zaman sekarang. Ulama yang mengatakan apa? Ya musik itu seperti siir. Hasanuhu Hasan. Gabihuhu Gabih. Yang bagusnya bagus. Yang jeleknya jelek. Musik dipakai buat. Dipakai buat dakwah. Di dalamnya dikasih syair-syair. Yang ngajak orang ingat Allah. Bagus maka gak? Bagus. Itu yang kawan dakwanya bisa luas kemana-mana. Musik dipakai buat ngingetin orang tentang kematian. Orang kaya. Orang miskin. Raja-raja. Rakyat biasa. Anak majlis. Gurunya. Gurunya kenyalah. Musik itu musik. Pakai musik. Tapi ngingetin orang tentang kematian. Bagus atau tidak? Bagus. Musik. Isinya propaganda LGBT. Musik. Isinya puji-pujian setan. Kayak Lady Gaga. Dulu Lady Gaga. Musik. Isinya. Maksiat. Ngajak orang untuk melakukan hubungan yang haram. Orang diajarin cinta satu malam terus bubar. Itu kan apa itu artinya? Kan ngajak orang maksiat. Juga beruindahnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jelek gak yang begitu? Jelek. Jadi kalau kembali ke pembahasan tentang musik. Idealnya. Kalau orang udah sampai pada makam. Tertentu. Idealnya. Tinggalkan musik secara keseluruhan. Idealnya. Fana'lah. Engkau tenggelamlah dalam cinta kepada Allah. Subhanahu. Itu idealnya. Tapi secara global. Kita bicara kepada masyarakat umum. Kalau bicara hukum musik. Yang bagusnya. Bagus. Kalau dipakai buat hal yang positif. Positif jadinya. Bagus. Tapi kalau dipakai buat hal yang buruk. Jadi nyebu. Buruk. Kira-kira jelas atau tidak. Sama seperti syair. Nah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa ma'alamnahu syi'ra wa ma'yambaghi la'in huwa illa zikru wa quranun mubin. Kata Allah Ta'ala. Kami gak mengajarkan kepada Nabi Muhammad syi'ir. Dan gak pantas Nabi Muhammad bersyair. Ini adalah Al-Quran. Ini adalah zikir. Pengingat. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Dan untuk memastikan bahwasanya. Ucapan itu. Ya'iqqal qawlu ala al-kafir. Tajibu kalimatul azab ala al-kafirin. Bahwasanya. Ancaman azab itu akan terjadi untuk orang-orang kafir. Syufratikan baik-baik. Allah Ta'ala mengatakan. Untuk memperingati orang-orang yang hidup. Berarti orang yang hatinya mati bisa nerima gak Al-Quran? Gak bisa. Allah udah bilang tuh. Al-Quran akan jadi peringatan orang untuk orang-orang yang hidup. Berarti sebaliknya. Di ayat berikutnya Allah sebut. Dan ini untuk memastikan azab orang-orang kafir pasti akan terjadi. Allah pengen sebut seolah-olah ini yang nerima Al-Quran-nya orang hidup. Kalau orang hatinya udah mati. Udah gak bakal bisa nerima Al-Quran. Ini untuk beri peringatan bagi orang-orang yang hidup. Anda masih mau dengarkan apa yang diperintahkan Al-Quran. Anda nurut hati anda hidup. Tapi anda kalau udah gak mau dengarkan apa yang diperintahkan Al-Quran. Al-Quran perintahkan ini. Anda biarkan. Anda tinggalkan Al-Quran larang ini. Tetap anda terjatuh hati-hati. Karena orang yang menerima Al-Quran itu adalah hay. Orang yang hidup ya ikhwan. Mudah-mudahan kita termasuk yang hatinya hidup insyaAllah. Amin ya rabbal. Al-Amin. Jadi Allah menjadikan disini orang kafir sebagai lawan dari orang yang hidup. Seolah-olah orang kafir itu karena menolaknya mereka terhadap kebenaran. Gugurnya hujah-hujah mereka. Seolah-olah mereka itu amwad. Mereka adalah orang-orang yang mati. Kemudian mereka masih gak mau nerima Al-Quran. Padahal tanda-tanda kebesaran Allah udah luar biasa. Allah ingatkan nih. Mereka masih gak mau beriman sama Allah. Padahal tanda-tanda kebesaran Allah luar biasa. Tidaklah mereka melihat bahawasanya. Bahawasanya kami ciptakan untuk mereka. Apa yang dilakukan oleh kekuasaan-kekuasaan kami an'aman. Binatang-binatang ternak. Kambing. Ontak. Sapi. Allah ciptakan. Dan mereka manusia akhirnya bisa memiliki binatang-binatang tersebut. Yang nyiptakan siapa? Oh itu rahasia dibalik binatang-binatang itu. Kalau kita mau bongkar. Gak bakal ada habisnya. Peneliti sampai sekarang belum tuntas. Neliti rahasia dibalik binatang-binatang. Apalagi ontak. Ontak itu punya banyak ajaibat. Makanya di surat Al-A'la Allah subhanahu wa ta'ala saya mengatakan. Apa surat sebelumnya? Haa? Sambih isma Rabbikal ala Aladhi khallaka fasa wa waladhi qaddar fahda Waladhi akharajal mar'a Faja'alahu mutha'anah Wasamakli qafilatan sayillah Masya'Allah Innahu ya'alamul jahra Wa ma'akfamil sirukal yusura Fadakir nafa'ati zikra Sayyidzakharu mayyakshay Wa tajannabu hal ashka Ladhi asulal nara al-kubra Kama layimutuhya Wa laygut aflaha Minta zaka Dakar asma rabifah Salah bukana al-ghashya Hal ataka hadithul ghashya Wujuhi yawma idin ghashya Tidaklah mereka melihat Bagaimana itu ontak diciptakan Wuf ontak itu Banyak ajaiban luar biasa Di balik ontak Ontak itu satu-satunya binatang Yang bisa lama Bertahan tanpa minum Itu ontak Makanya dia Banyaknya di daerah Yang ada padang kasir Yang susah air Dia bisa bertahan lama Tanpa minum Dan ajaibnya dia sekalinya minum Itu bisa bebak-bebak habis Makanya ada istilah ma'atin Ma'atin itu Tempat Kalau ontak Habis minum itu ada caranya Jadi orang Kalau habis ngasih minum ontak itu Gak bisa sembarangan langsung Kalau habis minum langsung selesai gitu Nanti Dia berapa hari aja Udah gak kuat Jadi ontak ini Misalkan dikasih minum satu bak Habis dikasih minum satu bak Gak langsung dikasih lagi Kalau dikasih lagi Dia gak mau Ditaruh dulu Di istirahatin Minumnya istirahat Habis itu Berapa saat kemudian Ada orang yang tahu caranya Habis itu dikasih minum lagi Sebak lagi Habis lagi Habis itu di istirahatin lagi Itu ontak Habis itu saudara Setelah sekian waktu Dikasih minum lagi Sebak lagi Habis lagi Habis itu di istirahatin lagi Itu ontak Habis itu dikasih minum lagi Sebak lagi Habis lagi Itu Itu kalau benar Cara kasih minumnya Itu bisa sampai berminggu-minggu Ontak udah minum kuat Dipada pasir Subhanallah Ciptaan siapa? Ciptaan siapa? Ini orang kafir Ini orang kafir masih gak mau beriman Bahwasannya kami ciptakan Kata Allah Ta'ala Bagi-bagi-bagi mereka Dengan kekuatan kami Dengan kudrah kami An'aman Binatang-binatang ternak Fahumlah hamalikun Dan mereka bisa memiliki itu Kata Allah Ta'ala Dan kami tundukkan Binatang-binatang ternak itu Untuk mereka Ditundukkan sama Allah Subhanallah Bayangin Kambing Domba Domba tuh gak punya otak Punya otak gak domba? Gak punya Tapi domba Biar kata seribu domba Kalau cara Ngegembalanya benar Itu domba seribu Digiring nurut Nurut Asal palanya benar ya Mimpinnya dibawa sama dia Yang lainnya Kututunduk Padahal dia kaget punya otak Anak-anak Di majlis aja Tak beli kakbar Mau disuruh duduk Mau jukuh ke depan aja Susah Nomba seribu Digiring Mau nurut Nunduk Padahal otaknya gak ada Gak punya akal La ilaha illallah Disini disebutin Ontak Ontak kalau rombongan jalan Seratus lagi ontaknya Walaupun yang depan Yang mimpin anak kecil Tapi dia ngerti Cara mimpinnya Itu seratus ontak Bisa ngomongan rapi Jalan Bebaris Sudara Dibikin tunduk Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang menundukkan Ini semua Allah Kemesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka ini orang-orang kafir Ngeliat ini Di antara binatang itu Ada yang menjadi Kendaraan mereka Di antara binatang itu Ada yang mereka makan Daging ontak dimakan Daging kambing dimakan Daging sapi dimakan Mereka juga mendapatkan manfaat Bukan untuk dimakan aja Kulitnya bisa jadi beduk Kulitnya bisa jadi Jaket Kulit sapi Kulitnya jadi ini Jadi itu Sudara Susunya ontak bisa diminum Susunya ontak Paling bagus buat paru-paru Susu kambing juga demikian Susu sapi sehat Luar biasa Susunya bisa diminum Berbagai macam Dari dia bisa jadi manfaat Ya ikhwan Afalahya syukur Kata Allah Apakah mereka gak bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ciptain ini semua Terus masih mempertanyakan Kebenaran Ketuhanan Allah Subhanahu Wa ta'ala Udah ini gak ada hujah Ini di depan Allah Gak ada hujah Udah selesai Gak ada hujah Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan gak sampai disitu Mereka bukan hanya Gak beriman Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan hanya Mereka gak bersyukur Kepada Allah Bukan hanya Mereka gak beriman Kepada Allah Mereka mencari Menjadikan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Alihatan Sebagai Tuhan Tuhan mereka Dengan harapan mereka Mendapatkan Pertolongan Dari Tuhan Tuhan mereka Mereka tersebut Ada Allah Ada Allah yang Yang udah jelas Menciptakan Segaranya Tau-tau Malah batu Dijadikan Tuhan Pohon Dijadikan Tuhan Itu di India Ada ratusan agama Yang nyembah Apa aja ada Segala macam Bentuk agama ada Sudara Macem-macem Ada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi ada Menjadikan Pohon Sebagai Tuhan Ada yang Menjadikan Batu Sebagai Tuhan Ada yang Menjadikan Api Sebagai Tuhan Seperti Majusi Bahkan Ada yang Menjadikan Binatang Sebagai Tuhan Dengan berharap Dan pertolongan Dari Tuhannya Apa kata Allah Bukankah Tuhan-Tuhan Yang kamu Menjadikan Tuhan itu Sama sekali Gak bisa Nolong Hamba-hambanya Bahkan Bahkan Hamba-hambanya Yang bikin Tuhannya Orang Nyembah patung Yang bikin patung Siapa? Manusia Dia Nyembah Sesuatu Yang dia bikin Secara akal Masuk apa kagak? Gak masuk La ilaha illallah Tadah Allah Tadah Allah Tadah Allah Itu Tuhan-Tuhan Yang mereka Jadikan Tuhan itu Tuhan-Tuhan Yang palsu Yang dusta Yang mereka Belah Bisa-bisa Yang mereka Bikin ritual-ritual Untuk menghormati Tuhan-Tuhannya Bahkan mereka Ada yang Menebus Tuhannya Dengan darah Ritual-ritual setan Ada yang Menebus Tuhannya Dengan nyawa Itu Tuhannya Gak akan ada Yang bisa Nolong mereka Itu Tuhan-Tuhan Yang bohong Semuanya Kata Allah Justru sebaliknya Mereka yang Jadi penolong Buat Tuhan-Tuhannya Mereka yang Secara gak langsung Jadi seperti Jundun Seperti pasukan Yang dihadirkan Lahung Untuk Tuhan-Tuhan Mereka Jadi bukannya Nolong Tuhan-Tuhan Bukan ditolong Tuhan-Tuhannya Maka mereka Nolong Tuhan-Tuhannya Kira-kira-kira Yang namanya Tuhan Mustahil gak butuh Pertolongan Mustahil Berarti kalau ada Tuhan Butuh pertolongan Butuh pelayanan Itu Tuhan Palsu itu bukan Palsu yang namanya Tuhan Mustahil butuh pertolongan Kira-kira jelas Tidak Faham Tuhan itu Kaimun Ente masih Menjadikan Selain Allah Sebagai Tuhan Dimana Otak kita dimana La ilaha illallah Mada-mada Allah Kuatkan iman kita Insyaallah Falah yahzurka Kauluhum Nah ini Ini baru lagi nih Ini baru lagi Ya Orang-orang musyrikin Nuduh Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai syair Sebagai ahli syair Tadi Ini bukan wahyu Itu syairnya Muhammad Atau syair Rasulullah juga dituduh Sebagai tukang sihir Dan seterusnya Ketika Nabi Muhammad Dituduh macam-macam Siapa yang jawab Allah S.W.T Allah yang menghibur Rasulullah Falah yahzurka Kauluhum Wahai Muhammad Jangan sampai Perkataan mereka Membuat engkau sedih Engkau Engkau Wahai Muhammad Inna na'alamu Ma yisruna Ma yu'alimun Sesungguhnya kami Yang tahu Kata Allah S.W.T Apa yang mereka Sembunyikan Dan apa yang mereka Tunjukkan secara Terang benderang Masya Allah Olam yara Al-insan An-na khalakna Hom Nukba Al-insan 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 Ja'ala lakum Bina syajar Al-akhtari Nara Ba'idha Antum Minhu Tuqidu La ilaha Illallah La ilaha Illallah Ini lanjutan Ayatnya Jadi Ulama Menjelaskan Ulama Menjelaskan Bahawasanya Disini disebutkan Ada seorang Namanya Ubay bin Khalaf Orang kafir Mushrik Karena Rasulullah Selalu menjelaskan Al-insan Selalu mengatakan Nanti kita akan Dibangkitkan Di padang Mahsyar Setelah mati Kita akan Dibangkitkan Kembali Dipertoang Jawabkan Semua Amal-amal Kita Ada orang Kafir Namanya Ubay bin Khalaf Datang Ngeledek Dia datang Ngebawa Tulang Belulang Yang udah Ancur Yang udah Remuk Udah Ancur Udah jadi Debu Tulang Belulang Jadi dia Bawa tulang Yang udah Ancur Udah jadi Rebu Itu tulang Belulang Yang udah Ancur Jadi debu Di awur Di depan Mukanya Nabi Sallallahu 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 Dia ngomong Waqala Sakhiran Ubay bin Khalaf Ini orang Kafir Ngomong Sambil Ngeledek Ataz Amya Muhammad Ataz Amya Muhammad Salawat Dikit banget Ataz Amya Muhammad An Allah Yuhina Ba'da Nus Bi Rufatan Mithil Hadha Eh Muhammad Engkau Cerita Di Al-Quran Orang Akan Dibangkitkan Orang Akan Dipertanggjawabkan Dihadapan Allah Padang Mahsyar Padahal Orang Begitu Masuk Kuburan Ancur Tulang Dulang Abis Apakah Engkau Menyangka Wahai Muhammad Allah Akan Ngidupin Kita Lagi Ba'da Nus Bi Rufatan Mithil Hadha Setelah Kita Menjadi Tulang Dulang Yang Udah Ancur Udah Jadi Debu Ini Tulang Kita Nanti Di Kuburan Bakal Jadi Debu Begini Wahai Muhammad Terus Bikir Tuhan Bakal Ngidupin Kita Lagi Ngedek Datang Nabi Muhammad Bawa tulang Yang udah Ancur Sambil Ngedek Apa Iya Kita Bakal Dibangkitin Kalau Bahasa Kitanya Yang Bener Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nasi Jawaban Nabi Muhammad Jawab Nabi Muhammad Jawab Iye Allah Bakal Bangkitin Nenteh Lagi Setel Ancur Dan Allah Bakal Masuk Nenteh Ke Neraka Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nurunkan Ayat Untuk Menjawab Perkataan Orang Kafir Tadi Bagaimana Tulang Udah Ancur Kok Bisa Dibangkitin Lagi Gak Masuk Di Akal Kayaknya Orang Orang Yang Hatinya Imana Goyang Juga Bilang Bener Juga Umangan Orang Bagaimana Secara Sens Bagaimana Caranya Allah Jawab Simple Apakah Manusia Gak Lihat Kami Menciptakan Manusia Menutpatin Dari Penih Dari Air Setitik Air Yang Menjijikan Yang Keluar Dari Kemaluan Tempat Kotoran Kemaluan Tempat Kotoran Manusia Gak Sadar Kata Allah Kami Ciptakan Kata Allah Dari Titik Nutfah Benih Yang Menjijikan Yang keluar Dari Kotoran Manusia Yang Kemudian Berubah Menjadi Segumpa Darah Berubah Menjadi Segumpa Daging Benih Itu Ketemu Dengan Sel Telur Berubah Jadi Segumpa Darah Berubah Jadi Segumpa Daging Berubah Kemudian Dengan Tulang Melulang Kemudian Ditupin Ruah Kemudian Lahir Dengan Selamat Andai Mau tanya Minta Nih Nih Andai Kalau Air 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 Lengket Kira-kira Berubah Jadi orang Masuk akal Apakah Gak Kalau dipikir-pikir Tuh Air Lengket Monak Kalau bahasa Betawinnya Peju Jadi orang Terima entah secara hitung-hitungan akal nyambuh apakah gak tau bagaimana cerita itu cairan menjijikan warna putih berubah jadi darah tau tau berubah jadi daging tau tau berubah jadi tulang melulang tau tau itu dari mana ceritanya siapa yang bikin itu semua secara akal bisa apakah gak tapi Allah mampu atau tidak aku mampu eh manusia kata Allah lu gak gak lihat bagaimana Allah menciptakan kalian semua manusia yang profesornya, yang doktornya yang kiainya, yang habetnya yang presidennya, yang rakyatnya semua diciptakan dari setetes benih yang menjijikan sampai jadi manusia macam-macam dengan kecerdasannya, dengan ketampanannya dengan kehebatannya terus ente sekarang bahawa khasih memubin terus ente mengusui memperdebatkan kekuatan Allah kemampuan Allah untuk membangkitkan kembali la ilaha illallah kata Allah ta'ala mereka bikin perumpamaan di bawah itu tulang belulang yang udah hancur dibikin perumpamaan depan Rasulullah ya Rasulullah wahai Muhammad ini tulang belulang udah hancur apa ia bisa bangkit lagi warna siya khalka kata Allah dia lupa proses penciptaan dia itu tulang belulang yang dihancurin masih debu bentuknya ini cairan bisa jadi keras kayak ente la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala balang masalah pakai mau ngedebat lagi warna siya khalka padahal dia lupa cara penciptaan dia bagaimana dari mana bisa berubah jadi manusia seperti ini terus dia mengatakan siapa yang menghidupkan tulang belulang ini dalam keadaan sudah hancur sudah lebur sudah seperti debu dia mempertanyakan seperti itu kata Allah ta'ala apa katakan wahai muhammad yang akan menghidupkan tulang belulang itu adalah zat yang menciptakannya pertama kali dan Allah maha tahu bagaimana makhluk-makhluknya Allah subhanahu saya mau tanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk penyiptain dari nol berarti Allah mampu gak auto-menghidupkan tulang belulang kembali nyitain dari nol aja misaf lagi ngidupin doang kira-kira jelas atau tidak gak mikir manusia kalau kita merenungi semua gak berani kita macam-macam di dunia kita kalau merenungi ayat-ayat Allah gak berani lu mau sombong apa manusia mau maksiat apa sih ujung-ujung lu mati lu dibangkitin gak berdaya apa-apa kau ketika bertanggung jawabkan ini semua dihadapan Allah yang maha mampu semuanya lah ilaha illallah mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia walakhirah amin ya rabbal alamin kemudian Allah lanjutkan kalian meragukan Allah bisa membangkitkan kembali tulang-ulang yang sudah hancur padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kalian dari pohon yang hijau apa api kayu bakar kayu begitu dibakar keluar api padahal yang namanya kayu itu dia gak bisa tumbuh jadi kayu karena ada unsur air di dalamnya api sama air bertentangan apakah gak bertentangan tapi bagaimana caranya kayu yang sebenarnya dia hidupnya dari unsur air awal mulanya tau-tau bisa ngeluarin api ketika dibakar kayu siapa yang ngeptain itu Allah kemudian kalian pakai itu kayu untuk menyalakan api segala macam untuk Allah yang mampu seperti ini Allah mampu gak untuk menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur mampu terus itu masih mempertanyakan Allah mengatakan lagi kemudian kata Allah setelah memaparkan kebesaran-kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bukankah zat yang menciptakan langit dan bumi bukankah yang menciptakan langit dan bumi biqadirin Allah mampu untuk Allah menciptakan yang seperti mereka Allah mampu atau tidak menciptakan 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 langit bumi amruh apapun Allah padahal kita kehilangan kita kehilangan segala telah kalau ngukur kita bawaannya pesimis tidak gak bakal bisa gak bakal bisa udah ini kalau hitungan gak bakal kena ini gak bakal bisa itu berarti belum bersandar kepada Allah masih bersandar kepada yang ada di otak kalau bahasa guru saya lu kalau doa sama Allah otak lu taruh dulu bagi engkau gak bisa tapi bagi Allah bisa apa gak apa yang bisa buat Allah s.w.t jadi kalau lagi doa minta sama Allah otaknya taruh dulu dulu selalu mengatakan ke putra putra masyaih kamu kalau ada masalah jangan lihat kamu lihat Allah kalau kamu lihat diri kamu berat jadinya tapi kalau kamu lihat Allah ada yang berat bagi Allah ada yang susah bagi Allah dan kalian semua akan kembali kepada Allah mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam khusnul khatimah mudah-mudahan kita kembali ke Pada Allah dalam membawa Iman mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam dalam membawa Islam mudah-mudahan kita kembali ke Bada Allah dalam membawa Tauhid kita dikumpulkan bersama ahli Tauhid dimangkitkan bersama ahli Tauhid dimasukkan surga bersama Ahli Alhamdulillah Kita sudah selesai Tafsir surat yasin Itu cuma setetes dari lautan Yang ada Di balik makna-makna Yang dibalik ayat-ayat Allah Maka yang kita sudah pelajari ini Jangan lupa Setiap baca tafsir renungin Bagaimana caranya Supaya kita tidak lupa apa yang kita pelajari ini Setiap kita baca tafsir sambil renungin Makna ayat yang sudah kita jelaskan selama ngaji ini Kalau ada yang tidak lengkap catetannya Buka catetan dari temannya Ada yang tidak lengkap juga bisa lihat terjemahan Sambil lihat videonya, sambil ingat-ingat Apa yang sudah kita jelasin Itu membantu Buka terjemahan sambil ingat-ingat penjelasan Bagaimana cara ngerenunginnya, bagaimana cara tadaburnya Itu insya Allah membantu Nikmat, luar biasa Kalau kita sudah bisa baca ayat-ayat Al-Quran Sambil ngerenungin isinya Sambil tadabur maknanya Itu lebih nikmat dari dunia mafiha Lebih nikmat dari dunia seisinya Sudah-sudah kita termasuk yang Allah kasih rejaki Bisa tadabur ayat-ayatnya Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Ini saja yang saya sampaikan Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa Bermanfaat Mohon maaf aku ada salah satu tata Mohon maaf aku ada yang kurang berkenan Hadani Allah Wa iya'ku binasiratil mustaqib Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih